Masakan udang kepahtauco dan kepiting saus tiram yang rasanya nikmat dan lezat, terasa pedasnya sampai di lidah, banyak digemari wisatawan pemburuk kuliner di Deliserdang. Masakan ini menggunakan berbagai bahan utama sambil merasakan sejuknya udara di pinggiran laut. Rumah makan di pinggir laut di kawasan bagan percut setuan Deliserdang dikenal banyak menawarkan wisata kuliner. Sebelum menikmati masakan seafood khas Deliserdang, kita terlebih dahulu menyeberang perahu secara gratis. Rumah makan ini dikenal dengan udang kepah tauco-nya yang rasanya lezat, terasa di lidah. Cara pembuatannya pun sangat sederhana, dengan menggunakan bahan utama udang, kepah, dan juga tauco. Beberapa bahan lain yang digunakan cabai hijau, potongan kecombrang, serta tomat. Terlebih dahulu udang dan kepah diungkap selama 5 menit, lalu seluruh bumbu ditumis hingga harum, lalu dimasukkan tauco, kemudian kecombrang, dengan memasukkan sedikit air, lalu terakhir masukkan udang dan kepah. Setelah masakan mengeluarkan aromanya yang sedap, lalu diangkat, dan masakan siap disantap. Begitu juga masakan kepiting saus tiram. Terlebih dahulu masukkan kepiting yang sudah direbus ke dalam bumbu, kemudian masukkan saus tomat, saus tiram, cabai rawit yang sudah dihaluskan sedikit kasar, dan semua bumbu. Tak lupa merica bubuk, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Sambil diaduk sampai tercampur rata, tunggu sampai matang. Setelah itu masakan siap disajikan. Makanannya enak, terasa bumbunya, pedasnya, asin garamnya, sayang makanan Sumatera itu kaya akan bumbu. Apalagi diimbangin dengan ikan-ikannya, hasil lautnya itu tadi benar-benar baru. Jadi menambah gurih makanan yang pokoknya asik lah. Makanan khas dirumah makan cahaya putri, sebut masaknya seperti tauco, saus padang, saus tiram, asam manis, bubaker. Sambil menyantap masakan, kita juga merasakan sensasi udara di pinggir laut yang membuat perut terasa keroncongan. Rumah makan di bagian percut ini juga banyak dikunjungi wisatawan pencinta kuliner, dan harganya pun cukup terjangkau. Dari Deli Serdang, Adipala Parahap, INews, melaporkan.